Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita buat Ini ya Adaptor QR Dirubah menjadi adaptor TA Oke, jadi buat kalian yang Pusing-pusing nyari adaptor TA Nah, hari ini saya kasih tau rahasianya Kita Lakukan proses sendiri aja guys Tanpa ada ribet-ribet Jadi kita Lakukan pemotongan untuk QR-nya ini ya Untuk tonjolan QR-nya Kita ratakan Seperti ini Terus kita lakukan Pengeburan nanti guys Nah, jadi ini kita tes dulu Untuk mencari ukuran lebarnya Dan ternyata lebarnya pas guys For rock shock ini Dia lebarnya 100 Rock shock D7 ini ya Jadi ini udah pas tanpa ada adaptor lagi Jadi sekarang yuk kita lanjut Langsung ke pengeburan ya guys Nah Seperti ini Kita bur sesuai dengan diameter Asnya ya Asnya yaitu 15 diameter luarnya Jadi ini harus kita bur sesuai dengan asnya Yaitu 15 Oke Pastikan ini Betul-betul presisi guys Nah, ini asnya Gak muat guys Jadi kita lebar-lebar lagi sikit Samping-sampingnya Seperti ini Oke Kiranya udah pas Lanjut kita tes Nah, sekarang udah bisa guys Kita masuk Mantap Nah, untuk yang belakang sendiri Ini harus dibuka sprocketnya guys Kenapa? Karena beda-beda ya Kalau ini Hopi Pro 2 ini Dia Adaptornya kejepit sama sprocket Jadi gak bisa main cabut Terkecuali stromer ya Stromer bisa langsung cabut Tanpa buka sprocket Oke Ini kita udah cabut Lanjut aja Kita potong Kita potong Tonjolannya Dan ini asnya Masuk ke dalam guys Nah, lanjut kita Potong Terus kita lakukan Pengeburan lagi Oke, sebuah kalian yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa di like Dan di subscribe Karena disini Banyak ilmu Terbaru tentang dunia sepeda Tentang perbaikan juga Tips-tips Mantap Jadi udah selesai ya Untuk yang depannya Sama yang belakangnya Udah selesai Kita lakukan pengeburan Dan ini asnya As 15 100 Asu ya Kanan kirinya sama Lanjut kita Pemasangan ke Hubnya Seperti ini Oke Lanjut kita pasang Ke forknya Oke Mantap Pas Tanpa ada Spacer Karena ini Hub HOP Pro 2 Dia Lebarnya 100 ya guys Untuk tipe QR-nya Sedangkan untuk TA-nya Dia 110 Guys Oke Udah masuk Langsung kita Kunci kuat Oke Mantap Gak ada lengket Guys Mantap Oke lanjut Ke belakang Ke roda belakang Ini udah kita Bur juga tadi Ini Posingnya Oke Kita pasang lagi Kembali Kita bedakan Tadi ya Yang mana Untuk sebelah rotor Yang mana Untuk sebelah Sprocket Oke lanjut Kita bersihkan Terus kita Tambahin Grus Supaya Nanti Tidak ada Kendala ya Oke Mantap Oke Sekarang kita Tes dulu Nah disini Juga ada Masalah Untuk bagian Belakang Karena Hubnya Ini 142 Jadi Harus ada Adaptor Kanan Kirinya Nah Seperti ini Nah Jadi Sebenarnya Adaptornya Sudah saya Buat Tapi Lupa Saya Buat Video Nah Seperti ini Adaptor Saya Buat Dari Besi Ya Guys Biar Lebih Kuat Oke Sekarang kita Lanjut Ke Pemasangan Ya Nah ini Adaptornya Taruh Sini Oke Kita Pasang Sebelahnya Juga ada Dengan Lebar Kira-kira 4 Millimeter Ya guys Kanan Kiri Ya guys Nah Disesuaikan Aja Dengan Hubnya Guys Jadi Kalau kalian Mau buat Adaptornya Kalian Pasang Dulu Lalu Ukur Kanan Kirinya Berapa Baru Langsung Dibuat Oke Ini Kita Langsung Ke Penguncian Oke Mantap Tanpa Kendala Tanpa Ada Seret Terima Joss Nah Seperti Ini Jadi Penampakannya Jadi Untuk Ketengah Framenya Kanan Kirinya Sama Ya guys Jangan Mepet Sebelah Nah Seperti Ini Kanan Kirinya Jaraknya Sama Oke Mantap Jadi Buat Kalian Dibuat Ta Walaupun Nanti Adaptor Nggak Ada Jual Tapi Nanti Adaptor QR Bisa Kita Buat Menjadi Ta Yaitu Dengan Melakukan Pengeburan Atau Pembubutan Oke Lanjut Kita Pasang Sprocket 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 Ini Sebelah Speed Tipe Gasset Ya Oke Kita Pasang Sip Mantap Kunci Terus Mantap Padat Oke Lanjut Kita Pasang Ke Frame Ke Sepeda Dan Kita Lakukan Pengetesan Nah Jangan Lupa Dipasang Spacernya Yang Sudah Kita Buat Tadi Dan Maaf Pembuatannya Nggak Saya Video Karena Kerjaan Ini Saya Sambi Sambi Dengan Kerjaan Yang Lain Makanya Ini Sekarang Udah Malam Lanjut Kita Pasang RD Jadi Ini Pengerjaan Kita Tadi Dari Siang Sampai Ini Malam Jam 10 Guys Karena Apa Karena Nanti Sepedanya Besok pagi Langsung Mau Dijemput Karena Beliau Atau Mbak Epi Ini Mau Main Di Tanau Toba Dairi Jadi Dia Panitia Di acara Dairi Bike and Camp Jadi Besok Langsung Mau Di Running Sama Dia Oke Sampai Terpasang Kita Test Oke Untuk Keloncurannya Mantap Guys Opti Pro 2 Jadi Opti Pro 2 Ini Pelatuk Nya Empat Belum Tawan Masih Tipe Jangkri Mantap Launcher Oke Sekarang Kita Test Guys Oke Mantap Oke Mantap Oh Lord God Lord Guys 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 Lamp pancer guys, mantap ini jam 10 malam kita siapin